Intro Oke, kembali lagi bersama kami Kecer, keluarga ceria Masih di segmen Warta Tawa, ah haidu Segarnya penghasilan Distributor Aqua ketika musim Kemarau dan musim demo mahasiswa Bisnis air mineral Di saat musim kemarau Ditambah lagi musim demo mahasiswa Sangat menguntungkan Bagaimana? Siap daftar jadi Distributor Aqua? Air-air yang halus Seru itu terdengar nyaring Di tengah kerumunan aksi demo mahasiswa Menanggapi panggilan gerakan Gejayan memanggil tempoh hari Selain perut yang harus Terus terisi, asupan air Juga sangat penting dalam setiap pergerakan Dehidrasi setelah Panas-panasan dan long march Harus dihindari Asupan logistik yang banyak dibawa oleh Mahasiswa, antara lain Buah-buahan, roti Dan air mineral Pursi air mineral tentu lebih besar Ketimbang buah-buahan atau roti-rotian Meski pursinya paling besar Logistik air mineral paling cepat habis Oleh sebab itu, selalu ada kelompok kecil yang menunggu di samping kerumunan aksi Bisa berdua atau bertiga menggunakan sepeda motor Mereka menyisir warung-warung atau minimarket untuk membeli air mineral Melihat besarnya akan kebutuhan air mineral Banyak pedagang asongan yang hanya berjualan air di tengah kerumunan aksi demo mahasiswa Satu hal yang saya amati Baik pedagang asongan maupun mahasiswa penjaga logistik Hanya membawa atau membeli air mineral merek tertentu yaitu aqua Merek aqua sudah tertanam dalam benak konsumen air mineral Kalau pamit mau beli aqua dulu Bukan berarti dia akan membeli aqua Bisa jadi merek lain Sebagai proper, aqua tetap menjadi merek generik yang jadi public preference Meskipun ada merek lain yang katanya ada manis-manisnya itu Nah, mengingat saat ini musim kemarau Ditambah lagi musim aksi demo Keuntungan bisnis air mineral, terutama aqua Bisa naik hingga 2 atau 3 kali lipat Mukidi seorang distributor dari Sumedang Mengaku bisa menjual 500 dus per hari ketika musim kemarau Untuk merek lokal, Minola bisa mencapai 1.300 dus per hari Harga per dos aqua botol 600 mil Isi 24 bersekitar antara Rp44.000 Untuk aqua mini, per dos dibanderol Rp38.000 isi 24 Sementara itu, untuk ukuran 1.500 mil Dijual seharga Rp48.500 pada dos isi 12 Selisihnya tiap distributor tidak terlalu besar Jika dalam satu hari dalam musim kemarau Bisa menjual 500 dus Mukidi akan mengantongi Rp22.000.000 Dalam satu bulan, jika terjadi kondisi sempurna Tiap hari laku Rp500.000 Maka Mukidi akan mengantongi Rp660.000.000 Namun, tentu saja nilai pemasukan Hingga Rp600.000.000 lebih itu Hanya dicapai dalam kondisi sempurna terjadi Jika kondisi sempurna tidak terjadi Pemasukan dari distributor aqua Di musim kemarau tetap sangat segar Nah, bagaimana jika di musim kemarau Terjadi juga musim dimo Dimana dalam satu hari Penjual air mineral pasti meningkat tajam Andai duit sudah Kita bikin perumpamaan saja Di Jogja ada distributor lainnya Seperti Mukidi Dalam satu hari di musim kemarau Laku Rp500.000.000 Aqua Rp600.000.000 Isi 24 Ketika demo terjadi Permintaan akan air mineral meningkat Demo mahasiswa dimulai pada pukul 11.00 siang Dan diakhiri 16.30 Matahari bersinatrik Mahasiswa sudah long march berkilau-kilometer Yang mereka inginkan Selain aspirasi yang didengar wakil rakyat Adalah membasu tenggorokan Tim logistik sudah menyiapkan 10 dus Aqua Rp600.000.000 Tentu saja itu jumlah yang tidak mencukupi Maka selama demo mahasiswa Tim logistik akan bolak-balik warung Dan aksi demo Ribuan mahasiswa berkumpul Dan pasti semuanya haus Distributor Aqua bisa menjual 1.000 dus Aqua Rp600.000.000 Dengan harga Rp45.000.000 Harga naik Rp1.000.000 Mengingat jumlah permintaan naik Sementara stok terbatal Hukum ekonomi berlaku dong Maka dalam satu hari itu Distributor di Jogja akan mendapatkan Pemasukan sebagai berikut 1.000 dus dikali Rp45.000.000 Sama dengan Rp45.000.000 Demo mahasiswa biasanya tidak terjadi Dalam satu hari saja Jika agenda yang dibawa sangat penting Demo mahasiswa bisa berlangsung berhari-hari Katakanlah demo terjadi selama satu minggu penuh Maka pemasukan distributor Aqua Mencapai Rp45.000.000 dikali 7 hari Sama dengan Rp315.000.000 Hanya dalam satu minggu Pemasukan Distributor sudah mencapai Pemasukan kondisi sempurna dalam satu bulan Hitungan ini baru menyasal penjualan Rp600.000.000 Padahal masih ada varian Aqua Glass dan Aqua Mini Pun menyasal satu merek Padahal merek air mineral cukup banyak Termasuk yang ada manis-manisnya itu Masih ada merek nasional Pun merek lokal seperti Minolai yang dijual Mukidi Bagaimana nih coy? Mau join bisnis air mineral? Cukup sekian dari kami Kecer Keluarga ceria Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!